Hai cece kenapa saya cece kaget kenapa aku aku kamu dulu ya kamu dulu ada apa-apa soalnya aku kaget diangkat kaget diangkat ya aku udah telepon berkali-kali tapi nggak diangkat nggak ada apa-apa nggak ada masalah cuman aku pengen ini pengen bagi pengalaman Oke tapi sebentar ya kamu tahu kan jangan pernah telepon siapapun termasuk nama musik jangan menyebut nama siapapun termasuk nama sendiri karena saya tidak setelah viral kalian minta take down kenapa Andor tahu tapi kok aku deg-degan ya ya oke 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 deg-degannya kenapa kaget karena diangkat iya kan saya bilang rezeki-rezekian saya minta maaf tidak semua telepon saya bisa angkat saya iya iya nggak apa-apa enggak nggak ada masalah nah cuman pengen ini pengen sharing aja dulu tahun saya dan kesini tahun 2016 ya cep terus di majikan yang pertama itu cuman satu tahun kan aku pilih nah terus pindah ke majikan yang baru yang sekarang ini karena aku masih baru kan belum punya duit kan pas mau pas bulan-bulan akhir itu pas bulan puasa itu aku ingat nggak punya nggak punya uang kan terus aku kenal sama tetangga blog gitu dia bilang gini eh aku bisa lo minjemin duit kamu gitu iya kah 100 aja buat buat ini buat makan gitu kan namanya puasa kan buat buat buka puasa gitu kan terus pas hari minggu dia tuh bilang gini eh nanti kamu ke simsacoya gitu disana nanti ada temen aku gitu terus aku bilang gini harus bawa apa yang namanya yang namanya nggak tahu apa-apa kan rang baru kan bawa aja bawa itu paspor sama KTP sama kontrak kerja ya bilang gitu oh iya gitu nah terus jam berapa itu ya jam 12-12-an aku disuruh kesana kan cek terus di mtr itu aku dijemput tiba-tiba aku tuh disuruh masuk ke ruangan MLM terus disana itu disana itu ternyata aku di jebak sama cek-cek itu ya terus jadi jadi dia bilang gini eh ini anak yang butuh uang gitu terus eh kamu mau apa kamu bisa lo vessel gratis disini terus dikenalin produk-produknya gitu kan ada produk ini itu ini itu ini itu aku udah kesel itu disitu terus aku bilang gini enggak mbak aku cuma pengen pinjem uang 100 aja ntar kalau aku udah gajian tak balikin lah tak tambahin 50 atau gimana gitu kan eh enggak nggak bisa gini aja eh kamu aku bantu buat utang bank utang 5.000 ya ntar saksi kamu ada saksi nggak gitu nggak ada kok jadi pinjem utang bank lo kan gitu aku cuma pengen pinjem dikit aja gitu nggak bisa udah gini aja kamu aku bantu itu utang bank 5.000 ya saksi aku aku sediain ntar yang 4.500 itu buat daftar di MLM ini Oh 4.500 buat daftar di MLM terus nanti mbak eh 4.500 atau tiga setengah ya lupa aku udah lama ya cek ya pokoknya eh anggap aja tiga setengah gitu ya tiga setengah ntar buat eh daftar LMM ntar kamu dapet produk kamu masuk ke ini ke anggota MLM ini terus yang 300 buat saksi yang selebihnya kamu bilangnya gitu karena aku udah jengkel ya aku kan itu lagi puasa terus dia lagi mamerin produknya itu disemprot-emprot ke muka aku nih akhirnya airnya air yang udah dijernihin sama produk ini tuh jadi entah air apa air surga atau air apa gitu bisa mencerahkan wajah apalah apalah gitu terus kan aku kesel lagian MLM itu kan bosnya kan ada di daerah aku di Madiun aku sekolah SMA itu aku lewat-lewat lo depan rumahnya dia rumahnya yang paling ketik dia pun udah di penjara loh orang itu aku tahu loh oke 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 terus terus aku bilang gini sama mbaknya mbak aku tadi cuma pengen pinjem uang dikit loh kenapa kok jadi disuruh pinjem bank segini banyak ya aku gak mau lah gitu terus ya emang prosedurnya kayak gini loh deh terus terus dia bilang gini nanti kalau kamu ikut MLM ini kamu bisa diajak ke Malaysia Singapura kemana-mana ih gak perlu aku kerja di Hongkong cari cari duit buat keluarga sekarang ini aku mau pinjem duit 100 aja boleh enggak kalau enggak boleh ya udah aku keluar gitu kan ditahan-tahan aku cek pokoknya intinya aku disuruh pinjem bank itu terus disuruh masuk ke MLM itu untungnya terus aku enggak tahu ya dapat kekuatan dari gimana aku tuh ngelawan bilang gini mbak tahu enggak bos MLM apa tadi namanya MLM nggak tahu pokoknya itulah bosnya MLM ini namanya siapa gitu tahu Bapak ini terus aku bilang tahu enggak Bapak itu loh tetangga aku rumahnya segede gaban warnanya putih hadapnya kesana ada patung kodanya ini ini aku loh tahu aku gitu kok kamu mau menjebak aku masuk ke dalam sini aku lo tahu aku lo laporin kamu lo bisa aku gitu ini bisnis illegal terus eh kayak ketuanya gitu ya cantik banget orangnya bilang gini kamu tahu enggak kamu enggak enggak usah susah-susah jadi TKW gitu harus harus apa harus mosek WC kayak aku sekarang udah bisnis ini aku enggak perlu lagi jadi TKW ini itu ini itu kayak gitu terus datang lagi anak baru datang lagi anak baru terus akhirnya aku mikir oh ternyata mungkin ya anak baru yang kejebak hutang-hutang tuh mungkin kayak gini karena karena itu cece yang sebelah rumahku itu baik banget ya itu tapi baiknya karena 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 mau jebak kalian karena ada maunya karena ada karena ada maunya itu tapi kamu nggak kejebak ya enggak aku nggak mau aku udah marah-marah itu udah udah puasa ya kan aku udah mikir apa uang tinggal dikit tinggal cuma buat balik MTR untungnya rumahku kan disini-sini terus aku kan ngamuk-ngamuk disitu aku tuh nggak mau nggak mau tangbang juga aku tuh tahu MLM ini tuh resmi apa enggak aku tuh tahu bosnya aja tahu cece nggak tahu rumahku dimana aku bilang gitu terus dia pas parku oh iya rumahnya di Madiun ini itu ini itu kan deket terus akhirnya aku dilepasin terus pas habis dilepasin itu sing si tetangga blok aku ini gini yuk kita foto yuk fotonya di logo MLM itu itu udah udah cumberut banget kan aku karena nggak mau dia bilang gini kamu ada uang nggak kalau nggak ada aku kasih ntar buat buat buka bosan nggak usah aku gitu aku masih ada terus aku nyampe rumah aku nyampe rumah ya namanya nggak ada nggak ada duit kan pas si bos kan ngebolehin ngebolehin puasa jadi dia tahu terus pas mau menjelang buka puasa itu aku berapa keluar lah gitu walaupun di luar entah beli minum atau apa yang penting biar dikira sama bos itu makan gitu terus Alhamdulillahnya ya karena karena Allah kan pasti tahu apa yang kita butuhkan gitu pas keluar pas mau keluar ditanya sama bos kamu kemana mau beli makan gitu nggak usah aku udah pesen pizza banyak buat kamu kan kamu seharian nggak makan aku takut mati bilangnya gitu tapi yang paling bikin aku kesel lagi apa cek kan hari Minggunya kemarin aku udah di jebak masuk ke kantor itu aku disuruh tanda tangan buat ikut MLM itu terus eh buat apa buat hutang bank itu besoknya lagi aku di upload di Facebook terus di FB nya orang itu dengan logo segede itu dibilangnya apa ya dulu aku aku lupa intinya eh MLM ini sukses banyak anak yang ini tuh ini tuh aku cuman diminta numpang foto di logo itu doang lho terus aku langsung sama sama dia Mbak aku nggak terima loh foto aku di up disitu aku gitu Oke soalnya kan MLM itu kan ini udah terkenal ilegal kalau di tempatku udah terkenal busit lah CC tahu nggak tahun kapan itu banyak ini banyak mahasiswa banyak itu lontang-lontung di rumah sekitaran situ ngerti ngerti karena ya itu ke jebak masuk ke jebak masuk LMM itu dan sampai uang-uangnya habis semua buat buat bisnis-bisnis iya iya satu orang masuk minimal 10 juta itu terus kalau kemarin itu aku ke jebak aku hutang 5.000 duitnya aku enggak nerima ya kan tapi aku suruh bayar tiap bulan ya iya terus aku dapet terus aku dapet barang itu entah itu loce yang katanya ntar air dituangin terus jadi apa gitu loh jadi air surga iya katanya disembrotin ke muka jadi chance jadi ini ya Allah aku udah kesel banget udah puasa-puasa aku akan lapar ya udah lapar terus nahan emosi ya masih disembrot-sembrot kuasa lapar gak ikhlas ini gak ikhlas soalnya aku dibikin kesel lah duit cuma cuman sedikit-sedikitnya loh udah dibuat naik MTR naik ini ya kan mana di jebak juga makanya buat anak-anak baru itu ce tolong dikasih tau kalo ada mbak yang yang baiknya itu baiknya itu apa ya aneh gitu jangan terlalu diikutin biasanya ya itu kayak aku tuh diarahin kesini 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 akhirnya aku ke jebak masuk ke kantor itu kan iya intinya adalah orang kalo terlalu baik jangan percaya dulu waktu 2010 awal aku kesini juga kayak gitu tapi di koswebe tiba-tiba ada mbak ada dia bilang gini eh kamu lapar yuk makan bareng-bareng terus ujung-ujungnya diajak ke lantai berapa gitu terus ntar di cek ini itu ntar disuruh masuk gitu juga dua kali aku pengalaman oh aduh ya ini berarti saya harus mengingatkan buat temen-temen yang di luar sana kalo kalo sampe ada yang temen terlalu baik itu hati-hati karena ternyata dia punya ilmu menjebak ya iya kan kan banyak juga kan ce yang telpon dia bilang eh besti temen baik kemana-mana berdua akhirnya terus sampai ke cemplung itu utang banget akhirnya dia kabur mungkin kan emangnya kayak gitu juga iya betul-betul-betul banyak-banyak yang seperti itu bener-bener ngomong-ngomong bener kalau aku pribadi kan nggak nggak punya besti-bestian ya jadi nggak nggak aku ada kamu ada temen cuman ya udah dari dari sekolah jadi tuh tahu orangnya gimana-gimana cuman kalau orang lain ya sekedarnya aja gitu nggak harus soalnya kenalan di Hong Kong itu cuman 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 apa ya kan malah sebentar baik tapi ada yang dimauin maunya iya ya biasa lah ce biasanya kan anak baru datang kesini terus kita nggak nggak kena siapa-siapa ya kan terus ada mbak-mbak baik apa-apa nolongin apa-apa nolongin tapi kalau ujung-ujungnya mentung kayak gitu kan ya nggak bener juga jadi maksudnya harus dipilih-pilih gitu harus berhati-hati dengan orang baru harus hati-hati dengan orang baru gitu aja iya maksudnya tulusnya itu tulus beneran apa ada maunya gitu sampai sekarang Hai kenapa Alhamdulillah di majikan sini kan mau habis kontrak ketiga sampai sekarang aku ketemu mbak-mbak itu nggak ada nanya nggak ada nengok aku sama sama itu orang lu kan seharusnya ya halo mbak gimana kabarnya nih kutu Ahmad nggak bagus kamu udah berapa orang aja yang di ini yang dibohongin yaitu itu itu yang aku bilang makan rezeki orang makan rezeki kuning keringat kuning orang kan ini dok ini yang aku maksud kalau kamu tega makan keringat orang ya kayak gini orang-orang kayak gini paham nggak maksudku darah orang istilahnya makan keringat kuning orang keringat kuning Iya karena keringat kuning itu dihasilkan darah masih keringat kuning itu kan tidak mungkin keluar tapi kalau sampai ada orang bohongin darah keringat kuning itu bener itu karmanya kuat sekali makanya kamu bagus gini mengingatkan agar yang lainnya nggak kena iya iya aku telepon beberapa kali cuman sibuk-sibuk lah ini tadi aku mau ini loh mau cuci piring ah nyoba telepon eh dia angkat kaget langsung dalam hati yang geter Miss Yuni ngangkat telepon malah kaget kan aneh kan nggak diangkat kok nggak diangkat nggak diangkat biasa aja diangkat mulai kaget Dola makanya malah hidran ya guys nggak papa makasih ya sayang ya informasinya iya iya dengan begitu kan agar lebih baik lagi anak-anak yang lain terima kasih ya udah mengingatkan sayang iya 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 terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam oke ini adalah rasa simpati dan empati sesama TKW ini ini yang saya butuhkan ini sangat bagus sekali dimana dia punya pengalaman jelek dan tidak sampai terjerbur saya senang sekali dimana kalian mau berbagi cerita kalau orang lain mengatakan bahwa ini aib ya silahkan tapi bagi saya ini adalah mengatakan bahwa membongkar sayang selama ini ditutup-tutupin membongkar sindikat-sindikat yang selama ini meresahkan sampai mbak-mbaknya dua tahun di sini kerja harusnya dapat uang malah banyak hutang kan banyak orang Indonesia menanyakan keluar negeri bukannya dapat uang malah dapat hutang karena kita tergiur tergiur oleh air-air yang dikatakannya bisa merubah wajah menjadi cantik itu kita mudah tergiur padahal sekali lagi orang baik pasti ada maunya mbak begitu juga dengan saya pribadi saya selalu bilang saya itu apa adanya saya tidak ingin pura-pura baik di depan kalian iya iya enggak enggak karena sekali lagi kalau dibilang dapat uang enggak dari dari semua ini saya dapat dari 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 kerja keras kita semua jadi bantu saya doa agar YouTube ini bisa lebih baik lagi saya tunggu saran dan kritiknya dan dimana apa ya saya yang bisa ngomong gimana tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini tapi kalian harus percaya bahwa ada yang benar-benar tulus ada yang benar-benar modus jadi buat teman-teman yang di luar sana lebih berhati-hati teman bisa jadi lawan lawan jarang yang bisa mau jadi teman dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih bye bye